Kecamatan Pakar Timur Alor tanah terjanji surga di timur matahari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Selamat datang, perkenalkan nama saya Fitriya Ainun Herawati Bayi, kontingen Kecamatan Pantar Timur Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sekaligus mengajak kita semua untuk berkunjung dan menikmati panorama potensi pariwisata di ujung timur Pulau Pantar Langsung saja yang pertama potensi alam Saat kita berkunjung ke Bukit Padang Sol, Desa Kaira, kita dapat menyatu dengan alam sekitar Kenapa? Karena dari ketinggian kita dapat melihat pulau-pulau terbentang indah di lautan selat pantar dan sekitarnya Sembari ditemani keasrian tiupan angin bak ngerwana Sama halnya di Bama, Desa Ombai, dan Manatang, Desa Mawar Ada beberapa titik pusaran arus yang sangat deras tak kalah memanjakan mata kita ketika berkunjung Pusaran arus tersebut terjadi pada awal bulan dan bulan purnama Dan pastinya kita terdorong untuk merasakan sencasi uji nyali dengan menggunakan perahu motor ataupun sampan di sekitaran pusaran arus tersebut Destinasi ini sangat cocok dikunjungi oleh para pecinta alam Ada juga Bukit Cinta yang memiliki kemeripan dengan Bukit Cinta di Lembata Namun bedanya, Bukit Cinta di Tuabang Desa Batu ini dapat dikunjungi kapan saja Tapi ingat, jangan datang sendiri ya Soalnya Bukit Cinta ini diperuntukkan untuk sepasang kekasih Romantis bukan? Yang kedua, wisata budaya Saat kita berkunjung ke Dekopira Desa Batu Kita dapat melihat sekaligus menikmati sejumlah atraksi tarian adat budaya dengan esensi nilai adat yang mendalam Di kampung peradaban ini juga, kita dapat melihat aksesoris pakaian adat Tari penyebutan tamu atau tari wadi dan marang apa Tak hanya itu, ada juga tari rotan Kue rambut Lego-lego Tabur benih Dan masih banyak lagi Jika kita hendak berkunjung, baik sendiri ataupun beramai-ramai Alangkah bagusnya kita mengonfirmasi kedatangan kita Sehingga kita mendapatkan penyebutan yang sangat meriah dari masyarakat setempat Kok klit kan? Ketiga, wisata religi dan sejarah Masih di Desa Batu, kita juga akan mendapatkan wejangan cerita sejarah penemuan Al-Quran Tua yang ditemukan oleh Kari Dasing Al-Quran Tua tersebut saat ini disimpan dengan rapi di rumah Bapak Mardan Lekang di Tuabang Desa Batu Saat ini Desa Batu sedang diupayakan untuk menjadi desa wisata Wisata religi dan sejarah juga didapat di beberapa tempat Sebut saja Kolijahi Desa Ombari Di Kolijahi ada selebaran kertas panjang berisi naskah hutbah Serta pohon keramat Sultan Usman Berkat Dan patung emas berbentuk Dewa Krishna Sementara di Sakarawang, Desa Bunga Bali Terdapat sebuah kuburan keramat Berbentuk layaknya kemaluan laki-laki Dan masyarakat setempat sering menyebutnya dengan kuburan Sakarawang Jika kita hendak mengabadikan momen di kedua tempat ini Baik foto maupun video Kita diwajibkan untuk melapor kepada petugas penjaganya Atau masyarakat setempat Agar tidak melonggar aturan-aturan yang berlaku Selanjutnya wisata bahari Kita melanjutkan perjalanan ke Tanjung Kelelaka, Desa Bunga Bali Di bukit Tanjung ini terdapat sebuah spot foto Yang bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi bersama keluarga dan teman-teman Kita juga bisa mandi di pantai sekitaran Tanjung ini Spot foto ini baru saja dibuat oleh para mahasiswa Untrip Kalabahi Dan pastinya akan dijadikan sebagai destinasi wisata bahari oleh pemerintah setempat Selain itu, Kecamatan Pantar Timur juga memiliki Tanjung Batu yang berada di Terewen Tanjung Batu ini tersusun secara alami Berbentuk layaknya cantik melalui proses abrasi Kemudian batu-batu ini membentuk ukiran dengan sempurna Berbagai ukiran atau motif dapat dijumpai di sana Ada ukiran yang berbentuk layaknya manusia, hewan, masjid, dan motif lainnya Jika kita memandang dengan penuh ketelitian dengan jarak yang sangat dekat Lebih menariknya lagi, ketika matahari terbenam di sore hari Pemandangan ke Pulau Pantar dari Tanjung Batu ini Terdapat sandikala dan pecahan sunset dengan berbagai warna Pastinya membuat kita ingin sekali ke tempat ini Menurut masyarakat setempat, Tanjung Batu ini telah ada sejak zaman dahulu kala Sehingga tempat ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai destinasi wisata bahari Tak hanya itu, desa Terewen juga memiliki pantai pasir putih panjang Beimeja Letaknya berada di sebelah barat Pulau Terewen Sangat menarik, bukan? Dan yang terakhir, wisata minat khusus Belum lengkap rasanya jika kita tidak mengunjungi wisata minat khusus Javatoda Tempat ini berada di Lama Hule, desa Batu, kecematan Pantar Timur Di Javatoda, kita bisa bermain bersama di pinggiran pantai pasir putih panjang dan baswara Kita juga bisa mengambil foto atau membuat tuak untuk video kita Tempat ini merupakan taman bawah laut sulat pantar dan sekitarnya sekaligus terindah nomor dua di dunia Teman-teman, yang lebih menariknya lagi di Javatoda ini Kita bisa menyelam di permukaan laut maupun menyelam di dasar laut Tempat ini merupakan surganya para penyelam Nah, bagaimana caranya kita bisa sampai ke destinasi wisata ini? Jangan khawatir, banyak jalur ke tempat ini Sebab kecematan Pantar Timur sangat strategis wilayahnya Bagi masyarakat yang ingin berpergian ke kota Kalabahi maupun sebaliknya Jika kita hendak berkunjung, kita bisa menggunakan transportasi laut dari pelabuhan Kalabahi Atau pelabuhan alur kecil dengan tujuan bakalang maupun tamalabang Dengan menghabiskan waktu perjalanan 30 menit hingga 90 menit Tak hanya itu, kita juga bisa menggunakan perahu color atau ojek laut Dengan lama perjalanan sesuai lokasi yang kita inginkan Teman-teman, setelah kita mendarat di wilayah kecematan Pantar Timur Kita dapat melanjutkan perjalanan kita dengan berjalan kaki Ataupun menggunakan transportasi darat Mudah bukan? Teman-teman, pada tahun 2020 Komunitas LTS di Kalabahi mengunjungi Dekopira Untuk melakukan pendalaman budaya dan juga alpuran tua Mereka disambut dengan tujuh atraksi terian adat sekaligus Apa saja? Penasaran kan? Rencananya, pemerintah kecematan Pantar Timur Akan melakukan festival pesta rakyat di bakalang ibu kota kecematan Pantar Timur Dalam waktu dekat ini Pastinya ini akan sangat seru sekali Untuk itu, ayo kita jalan-jalan ke surga tersembunyi Yang ada di wilayah kecematan Pantar Timur Ada oleh-oleh khas masyarakat yang bisa dibawa pulang setelah berkunjung Ada tenun ikat dengan berbagai motif dengan warna kesukaan kita Ada juga tenun ikat ini bisa kita jumpai di bakalang dan lama hule desa batu Tak hanya itu, ada juga jagung titik, kue rambut, ikan kering, kenari, dan ole-oleh khas lainnya Alor, promised land, heaven in the east of the sun In this great occasion, I'm going to introduce many beautiful and grateful things in the east of Pantar Island So, firstly, natural tourism When we go to Bukit Padangsul, Kaira Village We can see the tiny yet beautiful islands from top Those are in the middle of the Pantar Sea The beautifulness over there could easily get in Bama, Ombe Village, and Manatang, Mar Village In Bama and Manatang, there are a unique phenomena The sea like dancing, and the waves only appear during the early moons and full moon Most of people come to experience an unusual sensation when they are playing on a boat And the ones who love adventure are the perfect individuals who like this attraction the most And last, there is Bukit Cinta in Tuabang Batu Village It's almost the same as Bukit Cinta in Lembata, but still has something different The difference is, Bukit Cinta in Tuabang could be visited anytime, and another one is not So, don't forget to ask your loved one, because there is no place for single fighters Second, cultural tourism When we go to the Kopira Batu Village, we can see many traditional dance performances Like, welcoming dance or wadi dance, marang apa dance, rotan dance, bottlenut, lego lego, and others Besides, there are a lot of accessories that people sell And if you wanna go there, don't forget to announce you're coming to the native So, you can receive the welcoming dance So guys, in spite of going alone, let's ask your loved ones Third, religious and history tourism In Batu Village, we can hear a lot of history about the old Holy Quran Now, it's safe and placed in Mr. Mardang Lekang House The Holy Quran is found by Mr. Kardi Dasing And now, Batu Village is supposed to be a tourism village The religious and historic tourism potential can be found in Kolijahi, Ombai Village And Sakarawang, Bungabali Village In Kolijahi, there are a long paper which contains speech And Sultan Usman Berkatri, also a gold statue Which is believed by people as Krishna God Furthermore, in Sakarawang, there is a sacred gift named Sakarawang And if you wanna take the moment, don't forget to ask the permission from the native Fourth, marine tourism Now, we are moving to Tanjung Kelelaka, Bungabali Village At Bukit Tanjung, you can find a photogenic spot This will also become a favorite spot to spend your leisure time This spot has the newest design from students of Tribuana University It makes the place more comfortable than the last Moreover, Ispantar District has Tanjung Batu in Tereweng Tanjung Batu is more than unique because it consists of stones which can be seen like temples Don't spend your sunset time when you are here And please go to Tereweng Village to play on their white sand beach bay meja And the last, special interest tourism If you go there, please complete your trip to go to Javatoda Javatoda located in Lamahule, Batu Village, Ispantar In Javatoda, you can play together to the beach You can make a vlog, dive, or snarkling This is the most beautiful underwater park in Alor And Javatoda is the top two The most beautiful underwater park in the whole world There is a heaven for divers So guys, how can we gather? It's easy-vizy You can go by boat from Kalabahi or Alor Kecil Harbor To Bakalang or Tamalabang in 30 until 90 minutes And in the middle of your trip, dolphins will accompany you all Such a blessing life And after arriving at Ispantar You can go by motorcycle or car Ladies and gentlemen, in 2020 Learn to share community in Kalabahi Went to the Kopira for learning about culture and religions And government has responded And has a plan to make a festival name Pesta Rakyat in Bakalang Many unique things are made by native people So don't forget to buy it Like kue rambut, jagung titi, ikan kering, kenari, and the others That's all from me And thank you Salam Pesona Wonderland Indonesia Please, in the last of my presentation Enjoy this video Have a great week a week Have a great week Have a great week Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih